Hai penanganan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Joshua di kediaman mereka diprobam Ijen berdi-berdi sambung akhirnya memasuki babak baru setelah sempat menjadi polimik dan diawali adanya kejanggalan terhadap keterangan yang disampaikan pihak kepolisian dalam kasus tersebut apor di akhirnya membetul tim khusus untuk menangani kasus ini dan hari ini memasuki babak baru dengan tidak aktifkan ya tadi berapa mudah disambung penantikan berdi-sambung ini sebelumnya juga di ajukan dan dikembangkan berbagai pihak dari kota DPR RI para pengamat kemudian termasuk ini juga mengikuti polkam yang juga sempat menyebutkan beberapa kejanggalan yang ditemui dalam kasus tersebut Hai dan dengan lidan aktifkan ini barangkali kita bisa berharap akan ada pengusutan permutusan kasus yang kemudian bisa memberikan keyakinan dan rasa keadilan bagi semua pihak malam hari ini kita putuskan untuk Virgin Paul Herdi Sambu untuk sementara jabatannya di non aktifkan dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapori sebelumnya sempat beredar bahwa tewasnya Brigadri Joshua itu diakibatkan karena mencoba melakukan penodongan dan pelecehan terhadap istri Kadipro pampe di Somba yaitu ibu putri di rumah singgahnya di komplek duren sawit Jakarta Hai tapi kemudian berbagai spokulasi dan opini berkembang sehingga membuat Kapolri mengambil langkah cepat dan taktis membentuk tim khusus yang beranggotakan dari internal yang diketuai oleh Wakapori dan juga menyelibatkan kompolnas dan juga tadinya menyertakan juga Komnas HAM tapi kemudian Komnas HAM membentuk tim sendiri semoga kasus ini bisa memberikan titik terang siapa sesungguhnya yang menyebabkan lewasnya Brigadir Joshua sementara pihak keluarga juga sudah menyerahkan kepada kuasa hukum dan tadi juga telah melaporkan persoalan ini ke selamat menikmati terima kasih selamat menikmati